Sidang lanjutan kasus tindak pidana aborsi yang melibatkan dokter Trisna Utami, selaku dokter spesialis kandungan. Kemudian Ulandari, pegawai klinik dan Sri Wiati, seorang pembantu rumah tanggo. Oto dua orang tua pengaborsi, Jani Selly dan Melinda, kembali digelar di pengadilan negeri Jambi ke Misore. Jaksa penuntut umum Ewilda dan Alba dalam tuntutannya menyebutkan, Kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana aborsi dan menghilangkan penyamu orang lain. Namun tuntutan masing-masing terdakwa berbeda. Dua orang tua Janin, yakni Selly Tuspita Sari, Melinda dan Sri Wiati dituntut masing-masing satu tahun penjara dengan dendur 50 juta rupiah. Subsidiar dua bulan penjara. Apabila dendur tak dibayar diganti dengan kurungan tambahan tiga bulan penjara. Sedangkan dokter Trisna Utami dan Nulandari dituntut lebih berat, yakni satu tahun enam bulan penjara. Dendur 100 juta rupiah dan subsidiar tiga bulan penjara. Jika dendur tak dibayar diganti dengan tambahan kurungan enam bulan penjara. Dendur 100 juta rupiah Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.